Gerakannya itu adalah terhadap perguruan tinggi, itu kan yang kita pahami bersama gitu Melalui penelitian, penelitian, pengaplikasian yang nanti akan kita lakukan di pengabdian Secara internasional, interaksional ini akan melalui program-program kita bersama Melakukan edukasi kerakyatan kepada masyarakat Jadi kita gak sekonyang-konyang hanya membicarakan persoalan solusi untuk masyarakat itu seperti apa gitu Tapi kita udah terlibat dalam satu rule Yang itu kita bilang adalah sirkulasi atau keterikatan antara mahasiswa dan masyarakat itu Itulah yang nantinya menjadi satu bangunan ketersubungan, sirkulasi, lingkaran Satu bangunan yang tanpa, kita bilang lah tanpa batasan Kira-kira seperti itu Jadi kalau saran untuk kita bersama yang masih berperan di mahasiswa Mungkin udah cukup secara penelitian, wacana Itu udah cukup kita berpemahaman tentang situasi realitas hari ini Tinggal lagi keterlibatan yang secara, kita bilang lah lebih mendasar lagi Keterlibatan grassroots, akar rumput ya kan Supaya semacam revolusi pendidikan yang kita tuntut itu Lebih menunjukkan bahwasannya dia adalah hal yang dimungkinkan untuk dicapai Atau revolusi itu adalah bahwasannya Pemerintahan setiap orang harus dicapai melalui itu Jadi dia sepertinya bukan ototis, bukan hal yang tidak mungkin Tapi dia adalah sebagai satu acuan untuk kita bersama, sebagai kesejahteraan bersama Kira-kira seperti itu Oke, mungkin ini kalian berusaha sentengah Terima kasih Oke, terima kasih ya bang Jadi masih ada kawan-kawan yang memberikan saran Tanggapan Tanggapan dari teman-teman yang menonton atas video ini Masih ada? Ayo Baiklah, terima kasih kalau tidak ada lagi memberikan saran Oh, terima kasih Ya Sebenarnya Dengan adanya film ini, kita harus terima kasih kepada selaku yang mendokumentar Dokumentar filmnya Kalau aku pribadi, film ini layak konsumsi Dan Ini menjadi Di zaman sekarang ini menjadi sebuah Apa ya Sebagai Sebagai percontohan untuk setiap pendidikan Atau Sebagai pertontonan Tontonan wajib lah untuk setiap organisasi Untuk film yang kita tonton hari ini Karena apa Karena film yang bisa kita konsumsi hari ini Sangat mengandung banyak makna Dari argumentasi, dari isi-isi Ataupun pernyataan-pernyataan pelaku Ataupun itu pelaku Itu mahasiswa Itu sangat mendidik Dan Aku pribadi Ngulang film ini cukup luar biasa Dan Menjadi tontonan wajib Bagi mahasiswa Terkhusus bagi Organisasi-organisasi Di masa kini Agar Apa yang menjadi Apa yang menjadi Tuntutan kita setelah Agen perubahan Agen sosial kontrol Terjawab dengan menonton Peling ini Karena di alam peling ini Sudah Tercantum semua Bagaimana kita Menyikapi Masyarakat sekitar Kita Tentu tidak terprovokasi Bagaimana kita Mengkontrol Ataupun Mengorganisasi semuanya Jadi Memang peling ini Sudah cukup Menjawab Ataupun Atau apa Itu sudah bilang Menjadi acuan lah Untuk seorang mahasiswa Ataupun seorang aktivis Aktivis ke depannya Ya terima kasih Baik terima kasih Jadi Kan disini kan ada Aksi ada tanggapan kan Oke bang Terima kasih bang Ya selamat malam Buat kan kawan Selamat berbawasan Ya mungkin Ini tanggapan kan Ya terkait tanggapan Aksi Apa Suara dari jalanan Aku melihatnya Ini sebagai suatu realitas Gitu Realitas hari ini Bahwasannya gerakan mahasiswa Di kondisi Era tahun 2000an Itu seperti ini Gitu Berbeda dengan ketika Tahun 1998 Berbeda juga ketika Masanya Suhogi Di tahun 1996 Gitu Artinya Step Step by step itu Pasti ada perubahan Di dalam suatu gerakan Terkhususnya gerakan mahasiswa Gitu Karena Ya pas Bahwasannya mahasiswa adalah Agen kontrol sosial Kemudian moral Ini yang sudah dikikis Oleh budaya-budaya mahasiswa Gitu Karena Budaya moral sudah hilang Gitu Melihat dengan kondisi kekinian Ada money Ada perbuatan Kan gitu Jadi Ketika ini sudah semakin hilang Ya Kita bergerak bukan berdasarkan Apa yang menjadi keinginan masyarakat Apa yang menjadi keinginan oleh orang-orang banyak Gitu Tapi apa yang menjadi kebutuhanku untuk hari esok Gitu kan Dengan kondisi hari ini Tanah yang sudah semakin habis Diganti oleh gedung-gedung Semen Pabrik Terakhir kita makan Makannya dari mana gitu Petani Apa Petani-petani padi Sudah berganti jalan tol gitu kan Artinya Kondisi tanah Dan kondisi Yang kita manfaatkan dari tanah ini Sudah semakin berkurang Jadi mau tidak mau Secara kita manusia Dan kita yang dituntun di dalam dunia pendidikan Kita dipaksa oleh Pemerintah Untuk apa yang mereka jadikan Yaitu apa Guru Guru kasar Guru Burulah pokoknya Yang bisa Ya Apa Yang bisa dijadikan oleh pemerintah Dia ini aset negara kami Dan yang Yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah Orang-orang yang bisa menanamkan modalnya di Indonesia Supaya mereka Bisa makan dan bisa bekerja Ya mungkin Itulah akan Jauhkan ya nanti Tapi tetap Bahwasannya Mahasiswa adalah Orang-orang yang harusnya memiliki jiwa Moral Yang paling tinggi Di dalam dunia pendidikan Itu Yang kuyat Dan itu juga yang sudah mulai hilang gitu Kenapa Semakin kejamnya kampus hari ini Kesadaran mahasiswanya semakin tidak ada Bisa kita lihat Gitu Dari kondisi kampus Yang ada di Sumatera Utara Dan sudah berapa kali Mahasiswa Sumatera Utara itu Mendapatkan DO bergilir Gitu Dan kita ketahui bahwasannya DO itu adalah Apa yang Ham Ya dilindungi gitu Bahwasannya ini adalah Pembunuhan masa depan manusia Bukan dia tidak mampu Mampu Gimana bagi yang tidak mampu Itu aja sudah Sudah mulai terkikis Pemikiran kita kan Untuk kita terlibat Dengan Merasakan apa yang dia rasakan Sebagai mahasiswa Dan kita sebagai mahasiswa Ah Itu kan masalah dia Bukan masalahku gitu Jadi moral mahasiswa itu Yang sudah tidak ada gitu Mungkin itu Artinya Ya dengan film ini Kita bisa melihat Apalagi yang pasti kan Kalau yang melihat kan Hampir rata-rata Kritis Karena udah Gerakan semua kan Mahasiswanya yang nonton gitu Jadi itulah Mungkin kedepannya bisa menjadi Apa aja Kalau menurut gue gak Makasih ya bang Ya selamat malam kan kawan Selamat malam Terima kasih Bisa ada tanggapan lagi Kan kawan Saran gitu Oke Terima kasih Kalau tidak ada lagi Mungkin disini Ada lagi Dari kakak sarannya lagi Saran Yang lain belum ngomong Oh yang lain Kakak-kakak ini Yang lain belum ngomong nih Jadi kita harus ngomong nih Ada lagi Saran gitu Karena kan kita cuma dikit Jadi Langkah bagusnya Kalau semua Mengeluarkan pendapat Karena walaupun Oh sama Udah dibilang tadi Tetep minimal Bahasanya beda Gitu Jadi aku Aku sangat berkepentingan Teman-teman yang hadir disini Untuk Menyampaikan Dengan bahasanya sendiri Tidak dengan bahasa tubuh ya Dengan bahasa senyum-senyum Gak ngerti aku Jadi Sampaikan aja Karena Apakah film ini Sampai pesannya ke kita Aku Cuma pengen tau itu aja Jadi Kak Diana Mengharapkan ada Kesannya sama kita gitu Jadi Gimana kawan Masih ada Saran gitu Dari kawan-kawan Tanggapan Tanggapan Dari kata yang cewek Jadi tadi udah di gini Tapi gak mau Gitu lagi Udah Ya Oke baik Oh bukan ya Oke terminasi Saya ucapkan kembali Eh saya katakan kembali Masih ada kawan-kawan Pas